Anda kembali menyaksikan Prime Time Pemirsa, Golkar sedang terbelah soal dukungan di Pilgub DKI. EDPD Golkar DKI sudah mendeklarasikan dukungan untuk Basuki Cahaya Purnama, sementara Dewan Pembina Golkar tidak merestui. Partai Golkar sudah mendeklarasikan dukungan untuk calon petahana Basuki Cahaya Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. Tetapi Ketua Dewan Pembina Golkar, Abu Rizal Bakri, menyebut keputusan itu belum final dan harus ada restu darinya. Ical bahkan mengatakan masukan dari dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar wajib dilaksanakan. Dia dapatkan DPP bersama dengan Ketua Dewan Pembina. DPP artinya bisa membatalkan keputusan DPD itu? Iya, jadi DPP itu bersama dengan Ketua Dewan Pembina. Jadi di dalam rangkaan rumah tangga yang baru dikatakan bahwa bagaimana peran daripada Ketua Dewan Pembina dalam memutuskan masalah-masalah strategis. Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono membantah pernyataan Abu Rizal Bakri tersebut. Menurut Agung Laksono, pernyataan Ical tidak harus dilaksanakan. Agung mengatakan di setiap partai politik sentralnya adalah Ketua DPP dan bukan Ketua Dewan Pembina. Ini tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apalagi beredar kabar, ternyata Ical juga memiliki jagoan sendiri dalam pemilihan Gubernur DKI mendatang. Jagoan itu adalah Yusril Iza Mahendra. Tim Liputan, Berita 1 TV, Jakarta.